Yang Tisin segera masuk ke dalam Lagi-lagi karena suasana sedang gelap Siro tidak begitu melihat jelas wajah pria asing tersebut Di sana Yang Tisin melihat senjata tombak miliknya Yang ternyata masih disimpan dengan sangat baik Ia pun akhirnya menunjukkan wajahnya Yang membuat Siro menangis bahagia Sang suami ternyata selama ini masih hidup Secara kebetulan Gu Jin mengintip dan melihat itu semua Tak lama kemudian terdengar suara putranya datang ke sana Yang Tisin lantas bersembunyi ke dalam lemari Setelah masuk ke dalam rumah Wai Yan Kang merasa seperti ada seseorang Yang baru saja bertemu dengan ibunya Awalnya sang ibu berusaha mengelak dan tidak mengaku Namun sesaat Wai Yan Kang menaruh curiga terhadap lemari tersebut Dengan segera ia mengambil tombak di sana dan menusuk lemari itu Alhasil keberadaan Yang Tisin ketahuan Gu Jin segera datang untuk melindunginya Sang ibu lantas menghentikan putranya tersebut Sambil mengaku Yang Tisin merupakan ayah kandungnya Disanalah sang ibu menceritakan semua kebenaran Kalau nama asli Wai Yan Kang adalah Yang Kang Marga Yang milik ayahnya tersebut Mendengarkan itu semua Wai Yan Kang merasa tidak percaya Karena sudah hidup enak menjadi seorang pangeran Ia pun tidak mau mengakui Yang Tisin merupakan ayah kandungnya Melihat putranya seperti itu Sang ibu lantas membenturkan kepalanya ke dinding Untuk mengakhiri hidupnya Beruntung hal tersebut dapat dicegah Sehingga sang ibu masih bisa diselamatkan Singkatnya Yang Tisin membawa Siroh untuk pergi Baru saja melangkah keluar Wai Yan Kang berusaha menghentikan dan menyerang Beruntung Yang Tisin berhasil melumpuhkannya Tak lama kemudian Muni Yan datang ke sana Yang ternyata Muni Yan merupakan putri angkat Yang Tisin Dan memperkenalkannya kepada Siroh Sementara itu Rong Er berusaha kabur Dari kejaran guru besar Kerajaan Jin Tanpa sengaja ia bertemu kembali dengan Gu Jin Mereka berdua pun segera pergi Dan masuk ke dalam sumur Untuk bersembunyi sementara waktu Ternyata sumur yang mereka masuki merupakan sebuah goa Yang terdapat banyak jasad manusia di dalamnya Saat sedang menelusuri goa tersebut Gu Jin kembali menemukan tengkorak manusia Dan terdapat lima lubang di tengkorak tersebut Tiba-tiba Gu Jin diserang oleh seseorang Yang ternyata adalah Mei Pendekar wanita jahat Rong Er meminta Mei untuk melepaskan Gu Jin Apabila tidak Ia akan melaporkan tindakannya kepada ayahnya Ternyata Rong Er mengenalnya Dan faktanya disini Rong Er berasal dari pulau Bunga Persik Dan ayahnya adalah gurunya Mei Awalnya Mei tidak percaya Namun Rong Er segera menyerangnya Dari sanalah Mei menyadari Teknik bela diri mereka sama Karena hal tersebut Mei langsung memberikan hormat kepada Rong Er Dan bertanya kabar gurunya saat ini Karena ia ingin sekali bertemu Rong Er menjawab Ayahnya baik-baik saja Apabila ingin bertemu dengan ayahnya Mei harus membantu mereka kabur Dari kediaman kerajaan Jin Baru saja hendak pergi Salah satu guru besar Kembali menyerang Gu Jin Karena masih dendam Akibat ular miliknya Tewas dibunuh Tak lama kemudian Oh Yang datang ke sana Ia sangat terobsesi kepada Rong Er Dan tidak akan membiarkannya pergi Pertarungan pun sempat terjadi Namun ia kalah kekuatan Saat berhadapan langsung dengan Mei Lalu para guru besar berkumpul Untuk memberikan bantuan Mereka semua pun tidak akan membiarkan Gu Jin beserta kawan-kawan untuk pergi Di waktu bersamaan Pelarian Yang Tisin bersama istrinya terhenti Akibat Wayan Kang Telah membawa seluruh pasukan Untuk menangkap mereka Dan hendak membawa ibunya kembali Mau tidak mau Yang Tisin seorang diri menghadapi Pasukan kerajaan Jin Beruntung pendeta Wang Datang ke sana Dalam memberikan bantuan Kepadanya Dan akhirnya mereka berhasil Meninggalkan Kerajaan Jin Kembali ke Gu Jin Pertarungan di sana Masih berlangsung dengan sangat sengit Mei kesulitan untuk bergerak Sebab matanya sudah buta Apalagi kondisi kakinya saat ini Sedang lumpuh untuk sementara Tak lama kemudian Wayan Kang datang ke sana Meminta guru besarnya Bersama Oyang Membantu ayahnya Dalam mengejar penculik ibunya Mau tidak mau Para guru besar bersama Oyang Pergi meninggalkan tempat tersebut Dalam memberikan bantuan Namun apesnya Mei lagi-lagi gagal untuk pergi Karena tiba-tiba Ke enam gurunya Gu Jin Datang ke sana Dan berniat untuk membunuhnya Hal tersebut Segera dihentikan oleh Gu Jin Sedangkan Rong'er Membawa Mei kabur dari sana Tentu saja tindakan Gu Jin Membuat sang guru menjadi sangat marah Karena dianggap melindungi pembunuh Gu Jin menjelaskan Mei telah menyelamatkan nyawanya barusan Apa yang ia lakukan saat ini Hanya bentuk balas budinya Kepada Mei Singkat cerita Rong'er membawanya ke tempat aman Dan menginap di sana Untuk sementara waktu Dari sinilah kita mengetahui Mei adalah murid pengkhianat Dan menyesali perbuatannya Yang ia inginkan Hanyalah kembali ke pulau bunga persik Untuk menemui ayahnya Rong'er Yang merupakan gurunya Dalam meminta maaf Terlebih lagi Alasan kakinya menjadi lumpuh saat ini Karena terlalu mendalami ilmu sesat Akibat kematian kekasihnya Di saat dulu Kita pun flashback sebentar Semenjak itu Mei berpura-pura menjadi pelayan Di kediaman Raja Jin Sambil menyembunyikan identitasnya Setiap malam ia terus berlatih Tanpa sengaja Dilihat langsung oleh Wayan Kang Yang saat itu masih kecil Wayan Kang menunjukkan Gowatan sembunyi Di dalam sebuah sumur Supaya ia bisa berlatih Tanpa ketahuan Untuk timbal baliknya Wayan Kang meminta diajarkan Teknik bela diri kepadanya Semenjak itulah Mei terpaksa mengangkatnya Menjadi murid Dan mengajari salah satu teknik Yaitu teknik cakar tulang putih Kepada Wayan Kang Kembali ke masa sekarang Yang Tisin bersama istrinya Yang telah berhasil kabur Kembali diserang oleh pasukan Kerajaan Jin Yang berhasil mengejar mereka Alhasil pertarungan pun terjadi Dan berakhir Yang Tisin terluka parah Di saat Wayan Kang Hampir membunuh Ayah kandungnya sendiri Chu Ji Sahabatnya Yang Tisin Datang tepat waktu Untuk menghentikan Chu Ji sangat marah Karena Wayan Kang Merupakan muridnya Namun bertindak seperti ini Sayangnya Wayan Kang Menghianati Sang Guru Dengan meracuni tangannya Singkat cerita Raja Jin Meminta Si Ro Untuk kembali Tentu saja hal tersebut Ditolak Karena Si Ro Akan pergi bersama suaminya Wayan Kang Juga mendesak Sang ibu Untuk kembali Dan masih belum Mau mengakui Yang Tisin Adalah ayah kandungnya Raja Jin Lalu memutuskan Apabila ia tidak Mendapatkan Si Ro Maka Yang Tisin Juga tidak boleh Memilikinya Ia pun mengerahkan Pasukan Untuk menembak Mereka semua Yang Tisin Akhirnya mengaku kalah Agar istrinya Tetap selamat Ia pun memilih Untuk mengakhiri Hidupnya sendiri Melihat itu Si Ro Juga mengakhiri Hidupnya Agar bisa menemani Suaminya Di alam baka Karena hal tersebut Raja Jin bersama Wayan Kang Sangat bersedih Dan menyesali Perbuatan mereka Yang berujung Si Ro Juga meninggal dunia Tak lama kemudian Gu Jin bersama Ke enam gurunya Datang ke sana Detik-detik Sebelum Yang Tisin Meninggal Ia menjodohkan Gu Jin bersama Munian Putri angkatnya Setelah berkata Seperti itu Ia pun meninggal dunia Sedangkan Raja Jin Yang masih bersedih Lalu membawa Pasukannya Untuk kembali Namun tidak Dengan guru besar Yang dimiliki olehnya Masih ingin Melakukan penyerangan Terpaksa Munian Menyandrawai Yang Kang Agar mereka Tidak menyerang Pendeta Wang Pendeta Wang Pendeta Mu Yi Bersama Sekte Kuan Chen Milik mereka Lantas membuat Perjanjian Kepada guru besar Kerajaan Jin Untuk melakukan Pertarungan Sesuai tanggal Dan bulan Yang sama-sama Mereka sepakati Tidak hanya itu Ke enam guru Milik Gu Jin Juga ikut Pertarungan tersebut Dalam membantu Sekte Kuan Chen Mendengarkan hal tersebut Guru besar Kerajaan Jin Menerima tantangan Mereka Dan akan bertemu Sesuai tanggal Dan tempat Yang sudah disepakati Singkat cerita Jasad Yang Tisin Bersama Siro Telah dimakamkan Mereka semua pun Memberikan penghormatan Terakhir Tak lama kemudian Wayan Kang Datang ke sana Untuk memberikan Penghormatan Kepada ibunya Chu Ji Sebagai mantan gurunya Berniat Membunuhnya Karena kecewa Memiliki murid Pengkhianat Sepertinya Namun hal itu Segera dihentikan Oleh Gu Jin Sebab bagaimanapun juga Wayan Kang Adalah keturunan terakhir Yang Tisin Bersama Siro Sesaat Wayan Kang Marah kepada Semua orang Karena 18 tahun terakhir Tidak ada yang memberitahukan Kepadanya Kalau Yang Tisin Adalah ayah kandungnya Wajar saja Ia masih belum bisa Menerima kenyataan tersebut Singkat cerita Beberapa hari kemudian Gu Jin Didesak oleh Keenam gurunya Beserta para pendeta Dari sekte Kuan Cheng Untuk memenuhi amanat Almarhum Yang Tisin Yang memintanya Menikahi Munian Sayangnya Gu Jin menolak Pernikahan tersebut Karena ia sudah mencintai Seorang wanita Pilihannya sendiri Yang tak lain Adalah Rong'er Para guru disana Menjadi sangat marah Karena mereka semua tahu Rong'er Berasal dari pulau Bunga Persik Terlebih lagi Ayah Rong'er Merupakan gurunya Mei Si pendekar Wanita jahat Alhasil ketegangan pun terjadi Dan semua orang Menentang keputusannya tersebut Apabila Gu Jin Masih keras kepala Maka Gu Jin Akan dianggap Sebagai murid pengkhianat Tak lama kemudian Rong'er datang kesana Mereka semua pun Segera keluar Rong'er Lantas mengajak Gu Jin Untuk pergi Namun sang guru Melarangnya Lagi-lagi Gu Jin menjadi dilema Rong'er Segera menarik Dan membawanya pergi Menggunakan kuda Lalu mereka berdua Duduk di tepi sungai Disanalah Gu Jin menyatakan Perasaannya Yang sangat mencintai Rong'er Saat pertama kali Mereka bertemu Sampai kapanpun Hanya Rong'er Wanita yang akan Ia nikahi Mendengarkan hal tersebut Rong'er Begitu sangat bahagia Lalu kita dibawa Kembali ke masa lalu Lebih tepatnya 18 tahun lalu Chu Ji Mendapatkan informasi Gu Tian Telah tewas dibunuh Dan kepalanya digantung Di gerbang istana Kekaisaran Mendengarkan itu Di malam hari Ia seorang diri Menyerang pasukan Kekaisaran Dan mengambil Kepala sahabatnya Untuk dimakamkan Dengan layak Lalu kemudian Ia pergi Ke sebuah kuil Yang dikatakan Terdapat seorang Jenderal Bernama Duan Orang Yang membunuh Gu Tian Sedang bersembunyi Di sana Keributan Yang disebabkan oleh Chu Ji Segera dihentikan Oleh ketujuh pendekar Jiangnan Awalnya Chu Ji Tidak ingin bertarung Dan kedatangannya Untuk membunuh Jenderal Duan Kepala biksu Yang telah dikalahkannya Mengakui Tidak ada Jenderal Duan Di dalam kuil miliknya Alhasil Ketujuh pendekar Jiangnan Bertarung Melawan Chu Ji Dan berakhir Mereka sama-sama Terluka Dan kelelahan Tak lama kemudian Jenderal Duan Keluar Sambil menyandra Ibunya Gu Jin Supaya Ia bisa Melarikan diri Chu Ji Bersama ketujuh Pendekar Jiangnan Tidak bisa Berbuat apa-apa Sedangkan Biksu di sana Merasa menyesal Karena ia juga Baru tahu Ada seorang Jenderal Yang bersembunyi Di kuil miliknya Singkatnya Ketujuh pendekar Jiangnan Merasa bersalah Dan meminta maaf Kepada Chu Ji Terlebih lagi Almarhum Gutian Juga teman mereka Maka dari itu Ketujuh pendekar Berencana Menyelamatkan Istrinya Gutian Sedangkan Chu Ji Akan mencari Keberadaan Istrinya Yang Tisin Lalu setelah itu Adegan kembali Kemasa sekarang Ketujuh pendekar Jiangnan Di saat dulu Pernah membuat Kesepakatan Dengan Sekte Kuanceng Yang berisikan Chu Ji Pendeta Wang Dan Pendeta Mu Yi Isi kesepakatan itu Gu Jin Akan diajari Beladiri Oleh ketujuh Pendekar Jiangnan Sedangkan Yang Kang Atau yang kita kenal Namanya adalah Wayan Kang Anaknya Yang Tisin Akan diajari Beladiri Oleh sekte Kuanceng Apabila sudah Berumur 18 tahun Gu Jin Bersama Wayan Kang Akan diadu Untuk melihat Siapa yang terbaik Namun saat ini Sekte Kuanceng Mengaku kalah Setelah melihat Wayan Kang Sudah berkhianat Bahkan menyakiti Chu Ji Gurunya sendiri Di sisi lain Wayan Kang Menghampiri Kediaman Munian Setelah selesai makan Munian Memberikan pisau Peninggalan Yang Tisin Karena bagaimanapun Juga Wayan Kang Adalah putranya Dan harus menjaga Pisau tersebut Munian saat ini Sudah tidak memiliki Siapa-siapa lagi Merasa kasihan Wayan Kang Bersedia menjadi Kakaknya Bahkan ia juga Akan menikahinya Untuk menepati Janjinya Saat mereka bertarung Di turnamen Pencari jodoh Waktu itu Mendengarkan hal tersebut Munian Sedikit merasa senang Dan mengajaknya Kembali Ke desa Tempat tinggal Yang Tisin Ayah mereka Wayan Kang Bersedia Namun sebelum itu Ia ingin berpamitan Terlebih dahulu Kepada Raja Jin Sebab bagaimanapun juga Selama 18 tahun terakhir Raja Jin Sudah ia anggap Seperti ayah kandungnya sendiri Sementara itu Gu Jin bersama Rong Er Tak sengaja bertemu Dengan seorang pengamis Di hutan Yang tidur Dan jatuh Dari pohon Ia bernama Gong Tak lama kemudian Guru besar Kerajaan Jin Lagi-lagi Terus mengejar Gu Jin Dan menyerangnya Karena ia masih dendam Akibat Gu Jin Membunuh Dan meminum Darah ular Miliknya Gu Jin berusaha menjelaskan Kalau ia tidak sengaja Dan meminta maaf Tetap saja Ia diserang oleh guru besar tersebut Tiba-tiba Gong yang kembali tidur Merasa terganggu Dan menghentikan pertarungan mereka Melihat Gong disana Membuat guru besar tersebut Sangat ketakutan Dan meminta maaf Dari sinilah Gu Jin akhirnya tahu Gong merupakan Pemimpin Sekte pengemis Pendekar Yang sangat terkenal Di dunia beladiri Di malam hari Rong Er Membuat makanan Khusus untuknya Namun hal itu Bukan tanpa alasan Ternyata Sejak awal Rong Er Sudah mengetahui Identitas Yang dimiliki oleh Gong Maka dari itu Ia bersedia Membuatkan makanan Yang enak Setiap hari Asalkan ia mengajari Teknik beladiri Kepada Gu Jin Agar bisa jauh Lebih kuat Karena Rong Er Mengetahui Sekte pengemis Memiliki salah satu Teknik beladiri Terhebat Yang bernama 18 pukulan Penakluk naga Mendengarkan itu Gong Tentu saja Menolak Tawarannya Sebab Selama hidupnya Ia tidak pernah Mengajari Ataupun menerima Murid Tidak kehabisan akal Keesokan harinya Rong Er Bersama Gu Jin Menginap Di sebuah gubuk Tidak jauh Dari hutan Dan mereka Mulai memasak Makanan enak Gong Yang sedang tidur Segera menghampiri Sumber bau Makanan tersebut Yang begitu Sangat menggugah Selera Akibat tidak tahan Terhadap makanan itu Ia pun menghampiri Mereka Dan mau tidak mau Bersedia Mengajari Gu Jin Teknik beladiri Tersebut Namun Ia hanya memberikan Waktu kepada Gu Jin Selama lima hari saja Apabila dalam Waktu lima hari Gu Jin Tidak mampu Menguasai Teknik beladiri Tersebut Gong Gong akan pergi Dan tidak akan Mengajarinya lagi Perjanjian pun Akhirnya disepakati Selama lima hari ke depan Gong melatih Gu Jin Dan selama itu juga Rong Er Akan memasak Makanan enak Untuknya Sebagai bayaran Singkat cerita Hari pertama Gu Jin mulai Diajari oleh Gong Perlu Perlu diketahui Sesuai dengan Namanya Teknik 18 Pukulan Penakluk Naga Memiliki 18 Pukulan Untuk sekarang Gu Jin Akan diajari Teknik Pukulan Pertama Intinya Gu Jin Harus membuat Seluruh tenaga Dalamnya Berkumpul Di satu titik Yaitu Di tangannya Lalu kemudian Melepaskan Sedikit demi Sedikit Tenaga Dalamnya Tersebut Sebagai Teknik Serangan Hari-hari Berlalu Begitu Cepat Satu Persatu Teknik 18 Pukulan Penakluk Naga Mulai Dikuasainya Ia Bahkan Tidak Istirahat Sama Sekali Karena Hanya Memiliki Waktu Lima Hari Saja Dan Hal Tersebut Benar-benar Ia Manfaatkan Saat Sedang Berlatih Tiba-tiba Oyang Datang Kesana Dan Berniat Membawa Rong Er Seperti Yang Dikatakan Sebelumnya Oyang Sangat Terobsesi Kepadanya Tentu Saja Gu Jin Tidak Ambil Diam Mereka Pun Bertarung Dan Disanalah Gu Jin Mencoba Gu Jin Mencoba Mempraktekan Teknik Beladiri Yang Baru Saja Ia Pelajari Sehingga Membuat Oyang Sangat Terkejut Tak lama Kemudian Gong Datang Kesana Untuk Menghentikan Mereka Merasa Tidak Terima Oyang Menggunakan Peluit Untuk Memanggil Ular Di Hutan Sayangnya Ular Tersebut Dengan Mudah Ditaklukkan Oleh Gong Akhirnya Oyang Memilih Pergi Karena Menyadari Ia Tidak Mungkin Bisa Mengalahkannya Singkat Cerita Gu Jin Kembali Berlatih Bersama Gong Karena Hari Itu Merupakan Hari Terakhir Pelatihan Kini Gu Jin Sudah Berhasil Menguasai 15 Pukulan Penakluk Naga Sementara Itu Wayan Kang Menemui Raja Jin Dan Hendak Berpamitan Raja Jin Sudah Menganggap Ia Seperti Anaknya Sendiri Dan Memohon Supaya Tidak Pergi Sebab Siapa Lagi Yang Akan Menjadi Penerusnya Apabila Wayan Kang Pergi Meninggalkannya Sejak Kecil Wayan Kang Sudah Hidup Enak Dan Diberikan Kasih Sayang Oleh Raja Jin Maka Dari Itu Demi Membalas Budinya Dengan Segera Ia Memberitahukan Masalah Tersebut Kepada Munian Tentu Saja Munian Sedikit Kecewa Mendengarkannya Disana Wayan Kang Berjanji Apabila Ia Sudah Membalas Budi Kebaikan Raja Jin Ia Pasti Akan Menyusulnya Di Kampung Halaman Yang Tisin Ayah Mereka Lalu Kemudian Mereka Berdua Menikah Dan Hidup Bahagia